Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada bertemu lagi dengan saya di channel AA Orchid di kesempatan kali ini saya sedang melakukan kegiatan reporting anggrek bulan atau memindahkan anggrek-anggrek bulan ini dari pot remaja saya pindahkan ke pot ukuran dewasa jadi pot yang saya pakai untuk anggrek-anggrek ini sudah terlalu kecil dan sudah saatnya untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar dengan pemindahan ke pot yang lebih besar diharapkan agar-agar anggrek akan lebih leluasa untuk tumbuh sehingga pertumbuhan tanaman juga akan menjadi lebih baik nah teman-teman juga bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan ini namun jika teman-teman punya cara lain yang lebih baik atau ada kekeliruan dari yang saya lakukan ini silakan teman-teman untuk menuliskan di kolom komentar di bawah karena yang saya lakukan ini hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang mungkin terbatas pot yang saya gunakan ini adalah soft pot dari plastik teman-teman bisa menggunakan pot jenis lain tergantung pada selera dan kebutuhan saya menggunakan pot plastik ini karena supaya hemat tempat dan biaya karena anggrek yang saya pindahkan ini nantinya cukup banyak sedangkan tempatnya ini terbatas selain itu biasanya nanti anggrek-anggrek bulan ini kalau sudah dewasa dan mulai berbunga saya jual secara online sehingga saat dikirimkan nanti bobot pot ini tidak terlalu membebani untuk proses reporting kali ini semua media tanam yang lama ini saya ganti dengan media tanam yang baru sambil saya membersihkan akar-akar anggrek bulan yang sudah mati jika media tanam masih cukup bagus dan akar-akar matinya juga tidak banyak kita cukup menambahkan dengan media tanam yang baik saja dan media tanam lama tetap kita biarkan sehingga ini tentu menghemat dari media tanam yang kita pakai untuk media tanam yang saya pakai kali ini adalah akar kadeka yang tentu saja sudah saya olah terlebih dahulu untuk pengolahan akar kadeka ini pernah saya upload pada video terdahulu untuk link videonya bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi di bawah atau bisa dilihat di sebelah kanan atas ini ya nah setelah media tanam dan akar-akar mati dibersihkan kita bisa melakukan pencucian agar semakin bersih nah yang saya lakukan ini kita cuci dengan air bersih saja namun teman-teman juga bisa menambahkan fungisida untuk mencegah serangan jamur atau teman-teman juga bisa menambahkan perendaman dengan vitamin B1 dengan tujuan untuk mempercepat proses tumbuhnya akar-akar baru atau merangsang tumbuhnya akar-akar baru nah kita bisa memotong bagian-bagian akar yang mungkin sudah rusak ya dengan tentu saja dengan gunting ataupun dengan alat lain ya yang penting bisa memudahkan kita untuk membersihkan bagian akar tanaman anggrek ini setelah semua bagian tanaman yang mati ini bersih kita tinggal menanam anggrek-anggrek ini pada pot dan media tanam yang baru yang saya suka dari anggrek bulan ini adalah saat kita bongkar media akar-akarnya relatif lebih utuh dan mudah untuk diurai karena akar-akarnya ini ukurannya besar-besar berbeda dengan akar dendrobium yang kecil-kecil sehingga banyak yang putus atau rusak kalau pas kita reporting dan kita bersihkan meskipun ini juga tidak terlalu masalah tapi dengan akar yang lebih utuh ini akan memperkecil potensi anggrek menjadi stres saat kita reporting dalam proses reporting ini kita tidak perlu menimbun sampai permukaan pot ya tetapi kita perlu menyisakan sebagian dari bagian atas pot ini agar batang tidak tertimbun dan tentu saja membantu menyangga batang pada saat akar belum kuat mencengkram di media tanam yang baru selain itu juga menghindari batang tertimbun media tanam yang bisa menimbulkan kebusukan pada tanaman anggrek oh iya sebelum kita membongkar media yang lama ini kita perlu merendam anggrek-anggrek ini di air yang bersih ya dengan tujuan ini mempermudah kita dalam melepas anggrek dari pot lama biasanya kalau kita mengganti pot ini di saat media lama ini kering ini agak susah ya untuk melepaskan dari pot lama karena dia akan lengket tetapi dengan merendam terlebih dahulu di air yang bersih nah ini akan lebih gampang dilepas dari pot lama dan ketika kita membongkar media tanam yang lama juga akan lebih gampang karena media lamanya ini akan menjadi gampang terlepas dan akar-akar ini juga tidak banyak mengalami kerusakan jadi perendaman ini bisa waktunya ya tergantung ya bisa fleksibel biasanya kalau medianya sudah cukup rusak atau sudah lapo ini biasanya akan lebih cepat waktunya jadi ini tidak ada ukuran bakunya kita perhatikan saja mungkin sekitar 5-10 menit aja sudah cukup untuk media tanam yang dipakai selain akar kadaka ini kita bisa menggunakan akar pakis yang sudah dicacah atau lembut-lembut kita juga bisa menggunakan moss putih atau spagnum moss dan kita juga bisa menggunakan kulit pinus atau arang tetapi untuk anggrek-anggrek bulan saddling ya untuk ukuran yang masih kecil kalau menurut pengawatan saya sebaiknya menggunakan model-model media tanam yang banyak menyimpan air seperti akar kadaka ini atau moss putih tetapi untuk anggrek-anggrek bulan yang sudah dewasa dan potnya gede ini sebaiknya menggunakan media tanam-media tanam yang cukup poros misalnya arang, kemudian akar pakis, ataupun kayu pinus nah untuk akar kadaka atau moss putih bisa kita taruh di tengah dan nanti pinggir-pinggirnya itu menggunakan media tanam yang cukup poros karena kalau media tanam yang banyak menyimpan air ini terlalu banyak di dalam pot apalagi kita termasuk orang yang rajin menyiram anggrek-anggrek kita ini biasanya akan terjadi becek ya medianya sehingga akar-anggrek menjadi cepat busuk dan pada akhirnya mati tetapi kalau media tanam ini poros meskipun kita hujan-hujankan pun anggrek-anggrek bulan ini akan tetap aman oke sekian dulu untuk video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah mengikuti video ini dan selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati